Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi dimana kita akan membahas segala satu yang berhubungan cryptocurrencies dan blockchain Oke, jadi pada hari ini guys kita akan kembali ngobrolin mengenai Delta Exchange dan mungkin pada hari ini kita akan lebih fokus mengenai options trading itu sendiri ya, tanpa lama lagi langsung kita masuk ke videonya Oke, jadi pada hari ini guys kita akan kembali ngobrolin mengenai Delta Exchange dan seperti yang kita tahu Delta Exchange ini datang dari negara India Nah, kalau kita lihat di sini fokus dari Delta Exchange ini adalah derivatives exchange dimana fokusnya di futures dan di options dimana kita bisa trade Bitcoin, Ethereum dan 100 lebih altcoins lainnya Nah, tetapi karena nama dia exchange otomatis kita bisa juga tetap trading spot ya, jadi ini benar-benar exchanger to land dimana kita bisa beli spot dan kita bisa tarik crypto aset kita kapan saja ya, berbeda dari beberapa exchanger yang bahkan sampai sudah listing di Nasdaq ya, karena kita benar-benar bisa tarik crypto aset kita di sini ya, nah kalau kita lihat volume-nya juga nggak main-main ya, dalam 24 jam terakhir total volume di sini mencapai 454 juta USD ya, ini total volume, options-nya cukup besar ya, jadi lagi-lagi fokusnya memang di options dan di futures 7 hari terakhir mencapai 3,2 miliar USD jadi Delta Exchange ini secara volume nggak main-main ya, dan selain dari itu juga yang unik dari Delta Exchange ini adalah options mereka ya, dimana mereka ini secara volume ini katanya nomor 2 terbesar di dunia ya, dan terus bertambah lebih besar lagi, ya, dan Delta Exchange ini salah satu exchanger yang meng-offer cash settle USDT, ya, jadi option-nya itu bisa di-settle dalam bentuk USDT ya, jadi itu salah satu hal yang bikin kita jadi nggak ribet karena kalau kita misalnya nge-settle-nya di aset itu lagi kadang-kadang settlement-nya pusing, ngeliatnya 0,000 something, ujung-ujungnya lo jadi pusing sendiri, ya, dan selain dari itu juga option ini juga bisa against altcoins-altcoins seperti Matic, Solana, EFacts, dan macam-macam lagi ya, nggak terlalu banyak exchanger yang punya pilihan seperti itu, ya nah, selain dari itu kita juga bisa mendapatkan yield dari crypto yang sudah kita dapatkan secara spot di sini ada Staking Pulse, ya gimana Staking Pulse-nya kita bisa lihat ada DITO, ada BTC, USDT, dan ETH ya, ini tentunya semua bentuknya APY atau Annual Percentage Yield alias bunga dalam 1 tahun ya, BTC 1%-an DITO 10%, USDT 6%, dan untuk ETH sebesar 1% nah, kalau kita lihat di sini total value lock-nya untuk Delta Invest ini, ya, spesifiknya untuk di Staking Pulse itu sudah mencapai 17 juta, nyaris 18 juta USD, ya, jadi lumayan besar nah, selain dari itu juga ada pilihan buat kita yang mungkin masih belum terlalu bisa trading manual, tapi pengen punya yield, ya nah, selain dari Staking Pulse, bisa juga kalian mungkin mengambil yang resikonya lebih besar sedikit di Robo Strategies lu bisa pilih yang mana yang sesuai dengan risk profile lu ada yang konservatif, ada yang medium risk, dan ada juga yang high risk, ya, lu bisa pilih di sini oke, jadi kurang lebih seperti itu, ya, dan hari ini fokus kita akan mungkin lebih ke pembahasan options trading ya, kemarin kita sudah bahas dikit, ya, tipis-tipis di video kali ini kita akan bahas lebih detail dan juga ada satu strategi yang kita bisa pertimbangkan dalam kondisi market yang seperti sekarang, ya jadi, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke pembahasan options kita oke, nah, sekarang kita akan masuk ke definisi dulu apa itu option? jadi, option ini adalah suatu kontrak yang memberikan buyer hak untuk membeli atau menjual underlying asset di specific price sebelum tanggal tertentu, ya untuk buy seringkali disebut sebagai call untuk nge-sell kita seringkali disebut sebagai put ya, tapi kalau dibikin super simplified-nya ini seperti lu trading futures tetapi ada tanggal expiry date-nya, atau ada tanggal basi-nya ya, jadi kontrak lu ini nggak bisa lu pegang selamanya kalau futures yang di dalam dunia cryptocurrency itu seringkali, dia bentuknya perpetual futures jadi lu bisa hold sampai selama apapun selama lu mau lah, atau lu kena liquid, gitu kesannya nah, kalau di sini nggak, harus ada specific date di mana kontrak itu akan diselesaikan, ya nah, penggunaannya untuk apa? penggunaannya untuk menghasilkan income, spekulasi, dan juga untuk me-haging risiko salah satunya untuk me-haging, misalkan lu kerjasama dengan perusahaan di luar negeri lah, ya nah, ini bentuknya options ini adalah derivative jadi lu nggak megang langsung underlying asset-nya dan biasanya untuk dunia stock, ya satu kontrak ini represent 100 share tapi kalau untuk bonds, lalu untuk currency, dan commodities itu biasanya bisa diubah-ubah lagi, ya jadi, gimana pemakaiannya, ya nah, bisa dibilang untuk options ini cukup mirip seperti futures tapi ada beberapa bahasanya sedikit berbeda, ya nah, kalau di delta exchange, kayaknya biar orang nggak terlalu pusing tetap dikasih namanya long dan short padahal tepatnya, kalau untuk options, itu adalah call dan put, ya nah, jadi di sini, kalau lu pernah denger, ya apalagi pernah nonton film-film, ya kayak The Big Short dan lain-lain lu pasti pernah denger kata-kata strike price, ya mark price dan lain-lain nah, apa sih strike price? strike price itu adalah bahasa keren buat ngomong lu beli di berapa? as simple as that, ya jadi, misalkan di sekarang, nih harganya adalah Rp19.090 atau biar gampang, kita kasih aja Rp19.000 lah, ya andaikan lu beli posisi call atau posisi long nah, berarti strike price lu adalah Rp19.000 nah, andaikan lu beli kontrak atau lu ambil kontrak misalkan tanggal 7 Oktober nah, saat tanggal 7 Oktober, kita lihat apakah harga dari Bitcoin itu di atas dari Rp19.000 atau tidak andaikan, ya, tanggal 7 Oktober nanti bulan depan, tiba-tiba harga Bitcoin sudah Rp25.000 nah, berarti ada selisih berapa? ada selisih sebesar Rp6.000, ya nah, berarti Rp6.000 itu kita kantongin keuntungannya ya, jadi kurang lebih seperti itu as simple as that nah, kalau versi shortnya atau versi putnya gimana? ya, tinggal kita balik misalkan kita ambil juga kontrak yang sama tanggal 7 Oktober, ya ini expiry date, ya, tanggal basinya kesannya nah, saat lu ambil put, lu berharap dia turun andaikan strike price Rp19.000, nih nah, lalu harganya turun ternyata tanggal 7 Oktober eh, sorry, tanggal 7 Oktober harga dari Bitcoin Rp10.000, misalkan ya, amit-amit tapi andaikan misalkan Rp10.000, berarti lu ada selisih $9.000 yang bisa lu kantongin ya, jadi cara paling simple untuk menjelaskan option itu seperti itu, ya jadi bisa dibilang in theory cukup mirip seperti futures tapi futures yang ada batasnya sampai kapan lu bisa pegang posisi ini, ya jadi kurang lebih seperti itu caranya, ya nah, keuntungannya apa dibandingkan dengan futures? biasanya, semakin dekat dengan tanggal expiry date biasanya biaya yang lu harus keluarkan untuk membuka posisi ini lebih murah, ya jadi lagi-lagi untuk options ini sebenarnya bisa dibilang udah nggak masuknya ke beginner, ya masuknya udah intermediate sampai ke advance nah, jadi buat lu mungkin yang belum terlalu biasa bisa pelan-pelan belajar dulu, bisa youtube, atau bisa ya lu coba-coba aja dalam jumlah kecil, ya nah, disini ada dua cara untuk penggunaannya ada single order dan basket order nah, untuk cara yang akan kita bahas pada hari ini kita harus menggunakan si basket order karena disini disebutnya straddle strategy ya, dimana kita langsung membuka posisi call dan put di waktu bersamaan ya, kalau single, ya lu lebih kayak main futures in general aja ya, nah, tetapi straddle strategy ini otomatis semua strategi ada keuntungan dan kekurangannya keuntungannya apa? keuntungannya adalah si straddle strategy ini andaikan dia naik atau turun, ya asalkan ada pergerakan yang besar di market kita bisa untung, tetapi kalau market sideways, disitu kita akan rugi, ya jadi secara teknisnya seperti apa? kita buka basket order disini, ya kita buka basket order nah, disini akan ada beberapa pilihan ya, lu bisa pilih tanggal expiry date-nya misalkan kita pilih tanggal 30 September nah, strike price-nya, misalkan kita cari yang paling mendekati yang kita mau misalkan kita berteori nih oh, BTC itu antara jebol di 19 ribu eh, pokoknya 19 ribu itu misalkan satu struktur yang penting jadi, antara naik ke atas atau ke bawahnya sangat ditentukan di 19 ribu nah, lu bisa ambil posisi put dan call di waktu bersamaan di daerah 19 ribu disini ya, yang expiry-nya akan pada tanggal 30 September lu, disini, 1 buy, 1 S eh, eh, 1 B, 1 S alias 1 buy, eh, 1 short, gitu ya sorry, eh, 1 buy, 1 sell, ya jadi kurang lebih seperti itu secara teknisnya lu klik 1 di sini, klik 1 di sini, ya nah, keuntungannya dari si basket order ini lu bisa lakukan secara bersamaan untuk yang di yang lain-lain seringkali kita harus lakukan secara satu persatu dan suka ada sedikit gap ya, dan itu biasanya jadi nggak sempurna si straddle-nya nah, kalau di sini, karena langsung lu langsung bukanya bersamaan, maka biasanya straddle-nya akan lebih rapih ya, otomatis ini bukan tanpa resiko, ya jadi straddle ini sangat menguntungkan apabila terjadi gejolak dalam market tetapi kalau market sideways disitu kita akan rugi, ya jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk options trading, ya dan selain itu juga ada easy trade ya, atau easy options ini kurang lebih bentuknya bisa dibilang lebih simplified ya, ini harus di update pitch dulu oke, nah, jadi simpelnya ini adalah cara yang lebih mudah untuk options trading ya, di sini kan, kalau tadi kan ada banyak tuh ada call, ada put, waduh, pusing buat yang baru nah, buat lu yang pengen baru-baru coba bisa langsung aja seperti ini ya, tanggal berapa lu melihat btc ini di atas atau di bawah dari angka tertentu atau nggak ya, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk options trading di delta exchange ya, lagi-lagi ini salah satu yang paling liquid di dunia ya, karena yang lu lihat sendiri lah secara volume sangat besar kalau kita cek di sini itu terakhir dalam 24 jam terakhir ya kita bisa cek dia itu sebanyak 459 juta ya, jadi buat lu yang tertarik silahkan bisa mulai trading di delta exchange oke, jadi kesimpulannya bagi lu yang tertarik untuk menggunakan options ya, dalam dunia cryptocurrency mungkin delta exchange ini masih menjadi salah satu yang terbaik karena lagi-lagi secara volume mereka kata nomor dua di dunia dan juga selain dari itu kita bisa lihat memang fokusnya lebih ke derivative trading di sana ya, walaupun tetap ada juga bisa spot dan juga yield farming ya, jadi buat lu yang tertarik monggo bisa silahkan mulai trade di delta exchange dan buat kalian yang belum menonton DCWT atau daily charting with Toshi bisa klik di sini dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies dan buat lu yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi dan buat lu yang ingin membantu TCI atau ingin men-support TCI bisa menggunakan link di bawah dan jangan lupa juga untuk join telegram group kita dimana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah so jangan lupa untuk like subscribe click the bell icon and see you on the next video